Intro Ini kayaknya enak deh Kayaknya harus masak deh, gak harus dibaca doang ini Oh iya, waktu itu kan Yuri pernah masak, dimasak asik ya, dimasakin lagi Coba liat ah Tuh kan Bener Ih seru banget dimasakin sama Ava Enak banget Telepon ah, telepon Yuri Halo Yuri, kamu waktu itu pernah dimasakin ya sama Ava, dimasak asik ya? Iya pernah, waktu belum lama sih bulan kemarin Iya, seru banget, gimana aku pengen juga ya dimasakin sama Ava Gak apa-apa kan kalau aku minta, nanti kamu bilangin ya Melody mau dimasakin gitu sama Ava ya Iya Oke, thank you ya Yuri ya, dadah Iya, dadah Yeay, bentar lagi aku mau ke studio, nanti dimasakin sama Ava Siap-siap deh Hai temen asik, siapa diantara kamu yang suka makan mie kocok Bandung? Pasti kebayang seger dan gurihnya kan? Apalagi saat cuaca dingin Memang sangat nikmat makan-makanan berkuah dan panas Aku juga akan membuat kue yang banyak digemari orang loh Yaitu fagi brownies Karena teksturnya lembut, jadi banyak digemari oleh anak-anak dan orang dewasa Pasti kamu udah gak sabar kan? Yaudah yuk kita kembali ke dapur Hai, alfa Hai, kakak yang baru beres-beres Yaudah Jadi gimana kak? Iya, hari ini aku pengen dimasakin sama kamu Oh iya Temen-temen kamu udah dimasakin sama kamu Terus aku pas lihat, pengen banget dimasakin sama Ava Jadi kita mau langsung masak aja ya Kita mau bikin mie kocok Bandung Wow Kikil, seledri, bawang putih, kemiri, lada, tulang sapi, mie basah, toge, bakso, daun bawang Oke, sebelum masak kayaknya harus kakak pakai apron dulu gak sih? Biar tetap cantik gitu Oke, gimana apronnya ini ya? Iya Bajinya sama kalau kita gak janjiin ya? Kayaknya udah sehati Aduh udah ampe barengan Iya kan Kita kan seumuran sehati gitu ya kakak ya Iya dong Emang kakak BTW umur berapa sih dari tadi? 19 tahun Oh iya Sama kan sama apa? Sama banget Aduh punya temen baru Jadi kita langsung buat aja ya Yes Nah disini udah ada air Kita mau rebus daging Rebus tulang sih sebenernya Cuman karena aku butuh dagingnya juga Jadi aku pakai iga Oh biar gue lebih gurih ya Lebih gurih Kalau mau pakai tulangnya aja gak apa-apa gitu Jadi kita langsung cempungin Terus abis itu kita mau blender bumbunya nih kak Oke Apa yang perlu aku bantu tuh Faf? Kakak bisa bantu blender ini Oke Bisa gak? Oke Bisa dong Aku kan ini bulu masangga juga Uh Gak keliatan loh kak Ih Alhamdulillah Masya Allah Makasih kayak anak gadis ya Kayak apa kak? Iya dong Ini semuanya ya? Semuanya Bawang putih 7 sama kemiri Terus abis itu diairin Udah ya Udah ya? Udah 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 Oke Aku lagi pengen masak 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 Oh iya Temen kakak masakin kakak Iya Mau dong aku punya temen gitu Aku yang pengen berteman sama kamu biar kamu datang ke rumah aku Masak Boleh Nah ini langsung udah halus kan Langsung dimasukin aja kesini Gitu Sama merica Terus sama gula Gula juga Gula juga Aku gak pernah loh masak apa Ini kocok Biasanya beli aja gitu Jadi sekarang kakak udah bisa buat dong Gampang loh kak sebenernya Kau gak sih kalo yang masakin orang tuh pahalanya banyak tau Oh iya Iya soalnya bikin seneng Kan Kan kalo misalnya makan itu bikin mood happy ya Jadi banyak pahalanya tau Berarti kakak sekarang yang masakin aku ya Iya Kan ini lagi Avafe masaknya Oh iya betul Gak apa aku belajar Dia dapet pahala juga loh Gajarin aku Betul Nah disini kita aduk aja Mungkin kakak mau yang aduk kali Boleh Oke Oke Ini kan udah mulai mendidih nih Kita langsung aja Masukin kikil gitu Wow Kan gak mungkin mie kocok dan jum Gak pakai kikil Jadi kita langsung masukin aja kikilnya Kalau bikin sendiri tuh mewah ya Kikilnya banyak gitu ya Iya dong Iya dong bisa sesuai sesuai selera kak Iya Nah ini masukin aja Didiemin Kita diemin aja Sampai empuk Udah simple Oke kak ini udah mendidih Oke kak ini udah mendidih Terus kan kita udah biarin tadi kurang lebih Udah lama lah sengaja Apa segala macam Sampai dagingnya empuk Kikilnya juga empuk gitu Jadi sekarang kita mau masukin baksonya nih Baksonya biar makin cantik Kita mau potong-potong Kayak dibikin Iya betul Gitu Gitu ya caranya Boleh Caranya beda ya tangannya Kalau aku begini ya tadi ya Kalau aku begini Megang pisau tuh senyaman kakak aja Gimana gitu Kakak udah gak di jacket 48 lagi kan Iya udah gede juga Udah Jadi masuknya ke staff JKD Sekarang aku ya staffnya JKD 48 Namanya JKD 48 Operation Team Aku kan jadi JM Theater Jadi terus aku Ngontrol performancenya member Terus Mereka tuh kayak gimana Terus Aku kasih masukan untuk mereka Jadi kok mereka latihan kakak dateng dong? Kadang-kadang aku dateng Pas show juga kadang-kadang aku dateng Kakak suka kritik gak? Iya kalau misalnya ada kurang-kurang yang menurut aku Harus diperbaiki aku kasih tau gitu Ini bakso nya kita langsung masukin aja ya kak? Iya Nah sambil nunggu bakso nya mateng Kita mau ngerebut Mie nya nih Mungkin sama aku mau angkat dagingnya dulu kali ya Jadi dipotongnya nanti gak panas banget Baging sama kikilnya nih Sama kikilnya nih Sama kikilnya nih Sama kikilnya nih Kita biarin dingin dulu kakak Jadi motongnya kan gak panas-panas banget gitu Kita mau rebus mie nya Nah kalau di abang-abang itu tuh pake yang saringan gitu Terus dikocok dalam air gitu Jadi gitu namanya mie kocok Yang kayak saringannya kayu gitu ya? Iya yang gagangnya di samping gitu Oke bakso nya udah mekar Nanti yang kuah dipakenya kuah yang ini? Kuah yang ini Kalau bisa bikin bumbunya itu kak Kaldunya itu segurih mungkin Karena kuahnya kan langsung dari sini Langsung kan Jadi kalau bisa tulangnya yang banyak Terus kikilnya yang bagus gitu Biar enak banget gitu kan ya kalau makan Betul banget Nah ini udah mateng kak Langsung aja kita angkat Asik Oke abis itu kak Kita mau potong dagingnya nih Oke Oke jadi ini kita pake daging tulang yang ada dagingnya gitu Oke terus kikilnya Sekarang kita tinggal mau buat garnish aja nih Garnis 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 kita ada daun seledri Seledri Bikin garnish nya udah Sekarang mau ngangkat bakso nya Udah jadi saatnya kita plating nih Wow Nah ini dia kak udah jadi mie kocok Bandung nya Wah Wow Ini dia kak udah jadi mie kocok Bandung nya Setelah itu Skesan Sudah gemuk Dan dimakan Coba Kita coba juga Coba Pemirsa Jangan pada ngiler oke Oke, menunjukkan dulu kuahnya ya. Coba sirupnya kita lagi ya, biar ada asem-asemnya dikit gitu kan. Salih simak. Gimana kakak? Enak banget, sampai berantakan kan aku makannya asem-asem, gurih, banyak, apa namanya, sopinya, juara sih. Oke, jadi sambil kakak makan, teman-teman jangan kemana-mana tetap dimasak asik, bikin masak jadi asik. Aduh, aku bisa nggak ya? Ini kalau gagal nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa namanya belajar. Oke, oke, oke. Coba. Ini bener nggak? Bener, bener. Bener. Iya.